Intro Minta resep obat untuk menghilangkan virus toxoplasma Coba berbekam Ya rutin kan berbekam Minimal sebulan sekali Lalu semua jenis rimpang-rimpangan ya Yang nanti ibu bapak tambahkan Kutama ibu-ibu ya Yang ditambahkan dengan lada hitam tadi itu juga bisa membantu Termasuk yang tadi resep ultimate kunyit itu juga bisa Jadi banyak banget pilihannya Asal nyampahnya di stop Nyampahnya di stop Ya Mohon izin bertanya Bagaimana pencerahannya tentang buah atau sayur yang berasal daripada GMO Kalau GMO jangan dimakan Ya Contohnya apa Memang bukan GMO Tapi kalau ibu bapak sekalian mendapatkan Misalkan anggur Anggurnya gak ada biji Jangan makan Jangan makan anggur yang gak ada biji Kalau Aslinya anggur itu ada biji Semangka juga Nah sekarang pertanyaannya Kalau dia gak ada biji Nanemnya dimana Sedangkan biji itu kan bibit kan Ditaruh di tanah kan Terus kok tiba-tiba bisa muncul ada Buah atau sayur tanpa biji Mbak Ditanam ya Dia dibuat di lab Dimodifikasi secara genetik Secara macam gitu kan Sehingga gak ada bijinya Ya Meskipun Ya Memang belum ada pelitiannya Tapi kalau saya Lebih memilih Misalkan ada anggur yang ada biji Mendingan ya biji aja gitu loh Ya Mulai berhati-hati Untuk yang punya hampir rendah Itunya apa Buah bit sama kurma Buah bit di blender sama kurma Buah bit tau ya Yang umbi itu Tambahkan garam Sedikit juga bisa Di rumah saya banyak anak kecil Saya ingin jualan makanan yang bisa menyiatkan mereka Alhamdulillah Saya disukai mereka Tapi yang bersahabat Ditantong juga Kira-kira jualan apa ya dok Duh Masalah ya Pikirkan lah Masa tanya Berdoa Minta penyujuk sama Allah Kalau tanya sekarang saya bingung apa gitu kan Banyak Tapi saya juga gak tahu apa Ya Kalau dibikin tadi sandwich tenpe itu dibikin Mungkin ya Mungkin ini ya Itunya saya ya Feelingnya saya Sandwich tenpe itu kalau ibu bapak nanti Tapi di rendah bukan direndam Tapi dicempulungi lagi sama tepung Tapi tepung non gluten Lalu ada bake Ada oven Itu enak loh Jualan gak itu? Murah gak? Murah Tempenya murah Kurma ambil mungkin beras 12 potong aja Cukup Jadi tempenya dibikin kayak begini Kecil-kecil begitu Kan ini bisa-bisa jadi pilihan nih Tengahnya dikasih kurma Setelah dikasih kurma tadi Tempe tadi Dicelupin ke tepung non gluten Lalu anda bake Anda oven Enak kok Sekarang udah banyak Teman-teman juga yang Ya gara-gara mungkin dengerin kajian-kajian saya Akhirnya mereka merasa Sepertinya Usahanya harus diubah Gitu lah Ada seorang ihwa yang sempat DM saya Dia bilang Dok setelah saya dengarkan kajian antum Sepertinya Saya mulai berpikir nih Usaha roti saya Saya pengen switching Dia bilang Karena roti itu kan isinya banyak banget Bukan banyak banget Yang kita sebutin tadi kan Tepungnya ada gula Ada Ya Bisa gak dibikin Bisa kan dibikin Roti yang sehat? Bisa Selalu ada peluang Tenang aja Bahkan kemarin saya pernah ngisi di Jakarta Saya suka makan pempek Tapi sekarang saya gak mau makan pempek banyak-banyak Kenapa? Tepung kan? Sehingga ada ibu-ibu yang akhirnya bikin Dia kirim ke saya Pempek non gluten Ya Pempek gak pake terigu gitu-gitu Yang biasa kita ngapain Ternyata memang waktu saya makan Gak kembung saya Ngobain makan Dibandingkan dengan pempek biasa Banyak pilihan Jadi jangan khawatir Ketika kita meng-create market Seperti ini Kita menciptakan Apa namanya? Pasar seperti ini Ya Apapun yang nanti ada jual Udah kemakan nanti Sebab apa? Kita sudah mengedukasi orang Gitu lah Itu kata kuncinya Apalagi anda bisa Bikin komunitas Beberapa teman-teman itu Saya apresiasi banget Dan mereka izin Gak usah izin juga Gak apa-apa sih gitu kan Bikin komunitas JSR Makassar Komunitas apa gitu kan Silahkan aja JSR itu apa? Juruset rakyat Ya Kalau gak mau pake kata Rasulullah Atau juruset rame-rame Whatever lah Anda sukanya apa Tapi apa? Kita membuat satu komunitas Ya Komunitas yang Mulai care Jadi nanti ketika teman kita Sudah mulai Kelihatan gak Ya teman yang baik Itu teman yang mengingatkan Temannya akan kebaikan Lihat teman kita Tiap hari makan Misal ingatkan Lihat teman kita Tiap hari makan Mungkin Minuman-minuman yang tinggi Gula gitu kan Atau makan yang tinggi Gula ingatkan Sebagai bentuk Tawasubilhak Kepada mereka Ya Seperti itu Rambdan 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 Nah...